Pahala dan murka jilid 22. Cepat kecangga, pembantu Ogito, berteriak, Tio Tan Hong, keluarga kalian turun-temurun bernaung di bawah lindungan kerajaan kami, metu engkau lupa budi? Sembari bicara segera ia pun menerjang dengan goloknya. Tabasan pedang Tan Hong yang kuat itu terus melingkar dan mengutungi pula golok kecangga. Keruan kecangga kaget, teriaknya, Tio Tan Hong, kau. Beum lanjut ucapannya, tahu-tahu pedang Nen Lui juga menyambar tiba. Ilmu silat kecangga jauh di bawah Ogito, mana dia mampu menahan serangan gabungan pedang Tan Hong dan Nen Lui, keruan tubuhnya tertabas oleh pedang Nen Lui dan binasa. Cepat Ogito melompat ke sana, mendadak seorang membentak, belum tiba orangnya angin pukulannya sudah menyambar tiba. Kiranya kebetulan dia menghadapi pukulan Cio Keng yang dasyat. Cio Keng berjuluk Hong Tian Lui atau si halilintar mengguncang langit, terkenal pula ilmu pedang liapin kiam hoat dan senjata rahasia batu belalang. Penaga pukulannya itu berbobot ribuan kati kerasnya, Ogito baru saja kebuakan terjerang oleh gabungan pedang Tan Hong dan Nen Lui, sekarang kebentur lagi kepada Cio Keng, dalam keadaan bingung ia tidak sempat menghindari pukulan Gio Keng, belang, dengan tepat punggung terhantam, kontan tumpah darah, untung juga dia memakai pakaian perang yang tebal, kalau tidak jiwa pasti melayang seketika. Walaupun begitu, tidak urung ia pun jatuh kelengar. Kawanan busu yang datang bersama dia cepat mengangkatnya dan dibawa kabur. Tetamu yang didatangkan soat Tio itu sebagian besar berpikiran cabang, begitu melihat gelagat tidak enak, serem tak mendahului angkat kaki. Tersisa sebagian kecil yang merupakan begundalnya yang setia, melihat betapa lihai gabungan pedang Tan Hong berdua tanpa bertempur sudah gentar lebih dulu. Tan Hong terbahak-bahak, ia serang sini dan hantam sana, kawanan bandit dihajar hingga kocar kacir, cuma jumlah musuh terlampau banyak, seketika sukar baginya untuk menerjang keluar kepungan. Tangkap penjahat harus tangkap benggolannya dulu, bentak Cio Keng mendadak. Bangsat tua si Soa, biar ku bikin perhitungan dulu denganmu. Segera ia menerjang ke tengah orang banyak untuk mengejar Soa Tio. Mendadak Soa Tio bersuit, serem tak begundalnya menyurut mundur teratur dengan cepat. Tentu saja Tan Hong dan lain-lain sama melengak. Begitu kawanan bandit sudah mundur keluar ruangan besar, sekonyong-konyong terdengar suara gemuruh, begundal Soa Tio telah membuka pesawat rahasia, sepotong lapis baja seberat ribuan kati terus anjlok ke bawah dan memisahkan antara ruang dalam dan luar. Di bagian luar sudah siap pasukan pemanah dan regu tombak berkait. Umpama tenaga Tan Hong dan Cio Keng sanggup nseng angletat papan baja yang berat itu, namun serentak panah berbisa di bagian luar pasti akan segera menghujani mereka dan sukar. Ditahan, Cio Keng menghela nafas, akhirnya kita terkurung juga di sini. Terdengar Soa Tio berteriak di luar sana, serahkan lukisan itu kepadaku dan taruh senjata kalian, mengingat hubungan persaudaraan kita yang lalu, biarlah ku bebaskan kalian pergi dari lini. Dengan tertawa Inlui berkata, to aku, mereka tidak percaya harta karun sudah kau gali, umpama lukisan yang dimintanya kau serahkan juga tak berguna baginya. Tak nanti ku serahkan padanya, ucap Tan Hong tegas, betul, tukas Cio Keng. Barang tinggalan cukong tua mana boleh diserahkan kepadanya, kata Cio Keng. Aku hanya bergurau saja, ujar Inlui tertawa. Sekalipun kita bakal mati terkurung di sini juga takkan menyerah untuk mencari selamat. Adik cilik, kata Tan Hong, selama ini kuanggap dirimu lemah lembut, rupanya engkau juga punya semangat jantan. Huh, memangnya cuma kaum lelaki kalian saja yang boleh menjadi pahlawan, jawab Inlui tegas. Di ruangan ini sekarang tertinggal Cio Keng berempat saja, ucapan Inlui ini membuat Cio Keng dan putrinya sama melengak. Segera Cui Hang mendekati Inlui dan berbisik padanya, In Siang Kong, jadi engkau benar orang perempuan. Muka Inlui menjadi merah, jawabnya lirih, Cio K Cici, memang betul, aku ini memang seorang perempuan. Seketika muka Cui Hang berubah pucat, ucapnya sambil menudin Inlui, oh, Ken kenapa? Suaranya menjadi tersendat dan tidak sanggup meneruskan. Inlui merasa malu dan menyesal, ucapnya, Cici yang baik, lantaran ke jailanku sehingga engkau tertipu, Cici, ku harap engkau jangan marah, ada-ada seorang saudara angkatku. Mendadak Cui Hang mendelik dan mendam perat, siapa peduli saudara angkatmu segala. Oh, ternyata engkau sama sekali tidak tahu perasaanku. Meski sekarang Cui Hang sudah tahu Inlui adalah anak perempuan, namun ada ucapannya masih memandangnya sebagai lelaki saja, keruan Tan Hang merasa geli. Ciu Eng terhitung orang tua yang bijaksana, ia coba menarik Tan Hang ke pinggir sana dan minta keterangan kepadanya. Terpaksa Tan Hang menceritakan asal usul Inlui, katanya dengan tertawa, waktu itu engkau sendiri terburu-buru ingin mencari menantu, watak Inlui juga terlalu kekanak-kanakan dan jahil, kalau tidak tentu takkan terjadi kelakar serupa ini. Untung hal ini cuma berlangsung sebentar saja sehingga Ciu Ksyo Cia tidak sampai telantar. Putra Kim Tsu Ciu Kian sudah pernah kau lihat, menurut pandanganmu, di antara angkatan muda dia terhitung juga seorang ksatria muda bukan? Dengan sendirinya Cik Eng tahu maksud tujuan ucapan Tan Hang itu, jawabnya dengan lesu, urusan jodoh anak takkan ku peduli lagi. Tentang Ciu San Bin, bila mana dibandingkan In Siang Kong jelas kalah jauh, tapi dia memang juga terhitung anak yang baik. Karena sudah terbiasa, sebutan Ciu Keng terhadapin Lui masih memakai kota Siang Kong. Keruan Tan Hang tertawa gelip pula. Tiba-tiba Ciu Keng berkata, Siao Cujin, meski aku kehilangan menantu, tapi harusku ucapkan selamat kepadamu. Ia berbalik bergurau dan menggoda Tio Tan Hang, karena itu jadi menyinggung perasaan Tan Hang, kata anak muda itu dengan gegetun, selamat apa. Kalian kan suatu pasangan yang sangat setimpal, budak Hang mana sesuai bagi In Siang Kong, umpama dia tidak mau juga akan kusuruh dia menyerahkan In Siang Kong kepadamu. Haha, bilakah kalian akan mengadakan pesta? Sungguh akan merupakan suatu peristiwa menggemparkan di dunia persilatan. Ah, terlalu dini untuk membicarakan hal itu, ujar Tan Hang rupanya Ciu Klung Hiyong belum lagi mengetahui persoalannya. Lalu ia pun menuturkan permusuhan antara kedua keluarga In dan Tio. Tentu saja Ciu Keng tercengang dan melongoakan kisah tersebut. Di sebelah sana Cui Hang juga asik bicara dengan In Lui. Selama ini Cui Hang memandang In Lui sebagai suami yang ideal, sekarang segalanya berubah menjadi impian belaka, tentu saja dia berduka. In Lui merasa rikuh dan juga terharu katanya tiba-tiba, eh, cici yang baik, biarlah selama hidupku ini takkan menikah, akan kudampingimu saja. Oh, apa betul perkataanmu ini Cui Hang menegas. Kenapa tidak betul ujar In Lui seperti anak kecil? Cuma, cici yang baik, sedikitnya aku masih mempunyai seorang adik yang baik dan engkau tidak punya. Kalau aku tidak menikah takkan menjadi persoalan, sebaliknya bila engkau tidak menikah, lalu siapa yang akan menyambung keturunan keluarga Ciu kalian? Cui Hang menjawab sambil melirik Tan Hang sekejap, ah, ku tahu ucapan In Siang Kong tidak sesuai dengan pikiranmu. Meski aku ini orang bodoh juga dapat melihat sesungguhnya siapa jantung hatimu. Perasaan In Lui tersinggung oleh ucapannya, ia menghela nafas dan berkata dengan lesu, selama hidupku ini takkan menikah, bila engkau tidak percaya, biar aku bersumpah di depanmu. Cepat Cui Hang mendekat mulut In Lui dan berseru, sudahlah, tanpa sebab kenapa mesti bersumpah segala. Ai, mempunyai seorang adik baik serupa dirimu, masa aku tidak puas? Watak Ciu yang memang terbuka, meski merasa kesal sementara, dengan cepat perasaan itu pun hilang, katanya kepada Cui Hang dengan tertawa, Bagus sekali, jika kalian sudah saling mengaku sebagai taci dan adik, kenapa In Siang Kong tidak lekas memberi hormat kepadaku sebagai ayah hangkat? In Lui tertawa, ia benar-benar mendekati Ciu Eng dan memberi sembah hormat. Ciu Eng mengangkatnya bangun din berkata, In Siang Kong, terima kasih ya. Tau Hang berbahak, haha, masih memanggil Seng Kong ucapan ini membuat semua orang tergelak pula. Sementara itu sudah dekat maghrib, suara ribut di luar masih ramai sekali. Di dalam ruangan berkumpul ini tidak ada makanan. Untung Tan Hang dan In Lui membawa rangsung kering dan dapat dimakan bersama mereka berempat. Selewatnya hari ini, lalu bagaimana besok? Tanya In Lui. Besok urusan besok, jangan dipikir dulu, kata Tan Hang. Begitulah mereka berbicara dan bergurau di dalam. Sebaliknya Soa, Tio dan lain-lain yang berada di luar juga tidak berani menyerbu ke. Dalam karena gentar terhadap kelihayan gabungan pedang mereka. Malamnya Tio Tan Hang dan Ciu Eng bergiliran jaga, In Lui dan Cui Hang duduk berendeng dan asik bicara mengenai pengalaman masing-masing sejak berpisah, akrab sekali hubungan mereka serupa kakak beradik benar-benar. Waktu kita berpisah di Jing Leong Kiap dulu, ayahmu mengirim surat dan menyuruhmu pulang, sesungguhnya karena urusan apa demikian tanya In Lui. Apalagi kalau bukan lantaran lukisan aneh itu, jawab Cui Hang. Menurut cerita ayah, entah dari mana orang Wadze mengetahui lukisan itu berada di rumahku dan hendak mengirim orang untuk merampasnya. Sebab itulah ayah menyuruhku pulang dan sekeluarga mengungsi ke tempat Nacecu di Inma John, sehabis terjadi peperangan barulah kami pulang. Tak tersangka bangsa tua Soat Tiu itu bersekongkol dengan Yasian dan tetap mengincar kami. In Lui tertawa, katanya, mana mereka tahu bahwa lukisan itu sudah jatuh ke tangan Toa Kokku. Mendengar panggilan Toa Ko In Lui itu sedemikian mesranya, hati Cui Hang terasa kecut, katanya, sesudah mempunyai Toa Ko, lantas kau lupakan Tachi bukan? Kembali In Lui menghela nafas, sebagai anak perempuan, dengan sendirinya tidak leluasa baginya untuk mengungkapkan isi hatinya terhadap Ciu Cui Hang. Melihat kelakuan In Lui yang aneh itu, Cui Hang merasa heran, tapi ia pun tidak enak untuk bertanya. Akhirnya keduanya terpulas tanpa terasa. Entah berapa lama mereka tidur, tiba-tiba terdengar suara ribut di luar dan Tan Hang lagi berseru, Hei, adik cilik, lekas bangun dan coba libat apa itu? Baru saja kau bicarakan dan sekarang juga saudara angkatmu itu sudah muncul. Waktu In Lui bangun, ternyata sudah esok berikutnya, lapis baja itu hanya menutup pintu gebang, dinding kedua sisi masih ada. Lubang panah, maka keadaan di luar terlihat dengan jelas, di luar panji berkibar tertiup angin, ada dua panji besar yang sangat menyolok, sebuah berlukis matahari dan yang lain bergambar rembulan. Itulah Jit Goat Ki atau Panji Matahari dan Bulan, panji pengenal Kim Chu Ce Chu. Terdengar pula gemuruh suara pertempuran di luar. Kedatangan Ciu San Bin sungguh li tepat pada waktunya, ucap Tan Hong. Kata-kata yang bermakna ganda. In Lui pun tersenyum penuh arti. Selang tak lama, suara pertempuran mulai meredah, lapis baja yang menutup ruangan tamu itu pun dicongkel orang sehingga terkerek lagi ke atas, cahaya matahari menyilaukan mata, kelihatan Ciu San Bin masuk ke ruangan pendopo itu. Karena jenis kelaminnya kemarin sudah ketahuan, sekalian In Lui lantas berdendan kembali sebagai wanita, tentu saja San Bin terheran-heran melihatnya, sambil tegur sapa dengan orang banyak, tiada hentinya ia memandang In Lui. Urusan yang kuminta tolong padamu sudah kujelaskan tadi, kata In Lui dengan tertawa. Dalam pakaian wanita disertai tersenyum, sujen pada pipi In Lui sungguh sangat menggiurkan, tanpa terasa hati Ciu San Bin terguncang. Maklumlah, sebenarnya Ciu San Bin diam-diam mencintai In Lui, tapi sejak diketahuinya hati si nona sudah tertambat atas diri Tio Tan Hong, sedapatnya ia mengekang diri, apalagi ketika Ciam Tai Biat Beng diam-diam membantu kemenangan mereka dan menjelaskan maksud baik Tio Tan Hong, tekat San Bin bertambah bulat untuk menarik diri dari persaingan cinta ini. Maka guncangan. Perasaannya sekarang hanya timbul sekejap dan segera diatasinya kembali. Ciu Hyantit, segera Ciu Eng berkata, dari mana kau tahu kami terkurung di sini dan datang membantu dengan pasukanmu? San Bin menjawab, Waktu pasukan Watze menyerbu ke Tionggoan, pasukan kami sengaja dipencarkan ke berbagai tempat, sekarang peperangan sudah berakhir, kami menghimpun kembali kekuatan semula dan hendak pulang ke pangkalan lama. Ketika pasukan berkemah di sekitar sini kemarin, malamnya lantas terjadi suatu peristiwa aneh. Peristiwa aneh apa? Tanya Ciu Eng. Ada seorang berkedok malam-malam menyusup ke tengah perkemahan kami dan menyampaikan surat dengan sambitan pisau, dalam surat tertulis dengan jelas, katanya kalian terperangkap oleh Soatiu dan terkurung di sini. Kung Fu orang berkedok itu sangat tinggi, ketika kami menemukan suratnya, dia sudah keburu-kabur. Seorang berkedok tukas tanhang dengan melengap. Ya, orang ini datang dan pergi serupa setan, entah dari mana asal-usulnya, tutur San Bin. Menurut pendapat ayah, lebih baik percaya daripada tidak, kalau benar Ciuok Lung Hiong menghadapi kesulitan, betapapun harus kita tolong. Sebab itulah aku diperintahkan membawa pasukan ke sini. Diam-diam Tan Hang dan In Lui lagi berpikir apakah orang berkedok yang diceritakan Giu San Bin sama dengan orang berkedok tempoh hari itu. San Bin berkata pula, pada waktu pasukan Watze menyerbu tiba beberapa, kali ayah pernah mengirim orang menjenguk keadaan tempat Paman Ciuok, tapi rupanya Paman. Ciuok belum pulang dari mengungsi sehingga tidak diperoleh sesuatu keterangan. Terima kasih atas perhatian ayahmu, kelak pasti akan kutemui untuk memberi salam padanya, kata Ciuok Eng. Setelah berhadapan, ia lihat Ciu San Bin juga gagah perkasa, meski tidak dapat menandingi Tiu Tan Hang, tapi juga lain daripada yang lain. Begitulah mereka makan lohor di sarang Soat Tiu itu, karena buru-buru hendak melanjutkan perjalanan, maka Tan Hang dan In Lui lantas mohon diri dulu. Mereka diantar oleh Ciuok Eng, Cui Hang dan Ciu San Bin, ke bawah gunung. Sekali Tan Hang dan In Lui bersuit, kuda mereka segera datang susul-menyusul. Melihat In Lui sudah mencemplak ke atai kudanya, tiba-tiba San Bin ingat sesuatu, serunya, nonain, nanti dulu. Ada apa? Ciu to aku tanyain Lui sambil berpaling. Jika urusanmu dengan nona Ciuok sudah diselesaikan, maka aku pun tidak perlu buang tenaga lagi bagimu untuk menjelaskannya, kata San Bin. Dan barang ini silakan terima kembali saja. Sembari bicara ia lantas mengeluarkan setangkai bunga karang hijau, yaitu benda tanda mata pemberian Ciuokian kepada In Lui dulu, oleh In Lui bunga karang ini diberikannya kepada Cui Hang sebagai emas kawin, kemudian In Lui menyerahkannya pula kepada San Bin dan minta anak muda itu menjelaskan duduknya perkaya kepada Ciuok Eng, maksudnya membatalkan pertunangannya dengan Cui Hang. Melihat bunga karang ilu, Cui Hang jadi teringat kepada berbagai kejadian yang mengesalkannya, tanpa terasa mukanya menjadi merah. Dengan tertawa In Lui lantas berkata, Hah, bunga karang itu asalnya memang milik keluarga Ciu kalian, untuk apa diberikan lagi kepadaku? Sekali ia tepuk kudanya, serentak kudanya membedal ke depan dengan cepat bersama Tio Tan Hang, hanya sekejap saja mereka sudah menghilang di kejauhan, tertinggal Ciu San Bin yang masih berdiri terkesima di situ. Perjalanan Tan Hang berdua diteruskan dengan cepat, esok pagainya mereka sudah melintasi geng Bun Koan. Di luar benteng itu adalah daerah kontak antara bangsa tartarlan bangsa Han. Orang Mongol hidup dengan mengembara dan berkelanakian kemari, anak perempuan sudah terbiasa naik kuda. Sebab itulah In Lui tidak perlu berganti pakaian orang lelaki lagi. Bersanding dengan si cantik dan berkuda di padang pasir yang luas, hati Tan Hang riang gerendira. Sehabis perang, sisa-sisa bekas peperangan masih tertampak di sana-sini. Selagi Tan Hang merasa terharu, tiba-iba terdengar In Lui menghela nafas. Ada apa, adik cilik? Tanya Tan Hang. Aku jadi teringat kepada kejadian masa kecilku waktu ikut pulang bersama kakek dulu, tutur In Lui. Ai, tanpa terasa 10 tahun sudah berlalu. Justru disinilah tempatnya, ku ingat malam itu tanggal 15 bulan 10, disinilah kakek menyerahkan surat wasiat berdarah kepadaku. Menyinggung urusan surat berdarah itu, tanpa terasa hatinya sedih sekali. Ah, orang hidup bisa berapa lama, buat apa selalu mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan, kata Tan Hang. In Lui diam saja, sejenak kemudian, ia berkata lagi, orang hidup sungguh aneh. Aneh bagaimana? Tanya Tan Hang. Dengan malu-malu In Lui memandangnya sekejap dan urung bicara. Kejadian di dunia ini memang serupa khayalan dan sering diluar dugaan manusia, ujar Tan Hang. Seperti diriku sendiri, ku kira selama hidup ini takkan keluargaan bunkoan lagi, siapa tahu sekarang aku berada di sini pula. Sebab itulah sesuatu yang kau anggap aneh sebenarnya juga belum tentu aneh. Ada sementara uruian yang tampaknya tidak mungkin terjadi, tapi bisa mendadak terselesaikan begitu saja. Ucapannya mengandung arti yang dalam, sekilas terbayang oleh In Lui surat berdarah, seng kakek dan terbayang pula wajah In Tiong yang kering itu. Tapi ketika menengadah dan melihat wajah Tan Hang yang tersenyum hangat seketika bayangan gelap yang meliputi perasaannya tersapu bersih. Begitulah selagi mereka melanjutkan perjalanan, sekonyong-konyong kuda Tan Hang itu meringkik panjang, lalu membedal secepat terbang ke depan. Mendadak kuda putih ini tidak mau lagi tunduk kepada perintah Tan Hang, sungguh peristiwa yang belum pernah terjadi. Setelah berusaha mengendalikan dan tidak berhasil, tiba-tiba terpikir oleh Tan Hang, kuda ini berlari secepat ini, tentu ada sebabnya, biarlah kulihat akan membawaku kemana. Maka ia lantas mengendorkan tali kendalinya dan membiarkan kuda itu lari sesukanya. Kuda putih ini tidak lagi mengikuti jalan besar, melainkan terus menyusuri jalan kecil di kaki gunung yang berliku, melompat ke atas dan ke bawah sambil meringkik sepanjang jalan. Dengan sendirin Fa Ing Lui membedal kudanya untuk menyusulnya, namun selalu ketinggalan hampir satu li jauhnya. Setelah berlari sekian lamanya, tiba-tiba terdengar di depan sana juga ada suara ringkik kuda yang ramai dan sahut menyaut. Waktu Tan Hang memandang ke sana, tertampak di bawah lereng sana ada dua orang sedang bertempur, ada seekor kuda putih serupa Tiao Yasai cuma berlari menyongsong ke arahnya. Setelah mengawasi lebih jelas, Tan Hang terkejut. Kiranya kedua lelaki yang sedang bertempur itu ada yang dikenalnya, yaitu seorang di antaranya ialah Tiao Im Hwasyo, paman gurunya. Lawannya seorang lelaki setengah umur dengan badan agak gemuk, namun gerak-geriknya sangat gesit. Tiao Im Hwasyo memutar tongkatnya yang antap itu sehingga menimbulkan deru angin yang dasyat. Nyata ia melancarkan permainan tongkat Hokmo Tiang Hoat yang liai dari perguruannya. Kungfu lelaki lawannya juga sangat hebat, sebentar menghantam dengan telapak tangan, lain saat mendadak menutup dengan jari, terkadang menabas dan mencengkeram, gerak serangan cepat dan aneh, betapa lihai tongkat Tiao Im Hwasyo selalu tersampuk oleh pukulan lawan, bahkan lelaki itu selalu mendesak maju untuk menutup hiatu Tiao Im, meski Tiao Im dapat mengelak, tapi setiap kalipun Tiao Im merasa menggigil. Tan Hang terkesiap, kungfu lelaki ini ternyata serupa dengan orang berkedok yang dijumpainya tempoh hari, sama menggunakan ilmu pukulan tipi Peciang Hoat dan ilmu tutukanit Cisian yang ampuh. Malahan di bawah lereng tampak berdiri lagi seorang perempuan yang sedang menyaksikan pertarungan itu dengan tersenyum. Usia perempuan ini antara 30 lebih, mukanya bulat serupa bulan purnama dan anggun, tampaknya seorang nyonya rumah keluarga terhormat, padahal yang benar adalah seorang perawan tua yang belum menikah. Dalam pada itu Tiao Im Hwasyo kelihatan terdesak oleh lawan sehingga agak kelabahkan. Agaknya dia menjadi murka dan nekat, mendadak tongkatnya mengempelang, namun dengan gesit lelaki itu sempat menghindar, saking keras kempelangan Tiao Im sehingga tidak sempat ditahan, tongkat mengenai tanah dan membuat batu pasir munkrat. Lelaki itu tergelak, secepat kilat ia tutup igat Tiao Im Hwasyo. Namun Tiao Im juga tidak lemah, pada saat berbahaya segera ia meloncat ke atas dengan tongkat sebagai penyanggah, lalu berjumpalitan di elu udara dan turun kembali ke bawah. Perempuan yang mengikuti pertarungan itu terbahak geli, serunya, hah, anak murid Hian Kietzu ternyata juga cuma begini saja. Huh, hanya nama kosong belaka. Kening Tan Hang bekernyit dan segera bermaksud menerjang maju, tapi lantas teringat olehnya bahwa lelaki ini jelas orang berkedok yang dulu itu, dia datang bersama begundal Yasyan ke tempat Soat Tiu, kemudian memancing kedatangan Jiu San Bin pula untuk menolongnya, sungguh sukar untuk dirabah bagaimana asal usulnya, dan entah mengapa dia senjaja bergebrak dengan paman gurunya pula. Waktu ia menoleh, dilihatnya In Lui sudah menyusul tiba. Tiau Yasyan cuma yang dilepaskan di lareng tadi sedang bercanda dengan kuda putih tunggangan Tiau Im Huasyu. Kiranya kuda putih yang dibawa Tiau Im itu adalah kuda tunggangan Tio Chong Chiu, dahulu waktu Tiau Im menyusup ke istana Tio Chong Chiu, diam-diam Chia Tian Hoa telah membantunya meloloskan diri dengan mencurikan kuda putih itu. Kuda putih ini dan Tiau Yasyan cuma adalah induk dan anak, sebab itulah ketika mendengar suara Seng induk dari jauh, Tiau Yasyan cuma itu lantas tidak mau tunduk lagi atas perintah Seng majikan dan terus membedal ke sini. Sementara itu In Lui sudah mendekat, melihat pertempuran sengit itu, ia pun berseru, Hi, bukankah dia Tiau Im Supek? Wahai, Tiau Im Supek! Saat itu Tiau Im sedang terdesak sehingga tidak sempat mempetatikan urusan lain, meski mendengar suara In Lui juga tidak sempat menjawabnya. Sebaliknya lelaki berkedok itu lantas tertawa lebar terhadap Tan Hang dan In Lui, katanya, Aha sungguh dunia ini terasa sempit, di mana-mana selalu kita bertemu. Masa Hwasyo Konyol ini adalah supek kalian? Dengan gusar Tiau Im putar tongkatnya menyerampang sekuatnya, namun apa mau dikatakan lagi, lawan terlampau tangguh baginya, ia berbalik tergetar lempoyongan oleh tenaga pukulan lawan. Di antara keempat murid Hian Kiet Su, ilmu silat Sia Tian Hoat terhitung paling tinggi, guru In Lui, yaitu Hui Tian Liong Liap Ing-ing, setelah bersema di 12 tahun, kini kungfunya juga jauh lebih maju dan tidak di bawah Tia Tian Hoat. Murid pertama Tia Kiet Su, yaitu Kim Kang Ji-u Tenggak, ilmu silatnya tidak setinggi Tia Tian Hoat dan Yap Eng-eng, tapi kekuatan luar justru mencapai puncaknya dan jarang ada tandingannya. Mengenai Tiau Im Hwasyo, lantaran wataknya berangasan sehingga ilmu silatnya sukar mencapai puncak, ia hanya mendapat ajaran ilmu permainan tongkat penakluk iblis atau hokmo tiang hoat dan kekuatan fisik. Meski cuma mengandalkan permainan tongkat saja sudah jarang ada tandingannya di dunia Kang-o, tapi sekarang demi berhadapan dengan tokoh kelas tinggi seperti lelaki berkedok ini seketika kelihatan kelemahannya dan kecundang. Segera Tan Hong berseru, Ji Supek, silakan mengasuh dulu, biar ku gantikan menahannya beberapa jurus. Segera ia lolos pedang dan berkata kepada lelaki itu, Harap Ciam Pua memberi petunjuk, kami adalah murid angkatan ketiga Hyankyetsu, bila kaum muda minta petunjuk kepada kaum tua, terpaksa kami tidak berani satu lawan satu, maafkan, biar kami maju sekaligus saja. Habis bicara ia putar pedangnya dan berseru kepada In Lui. Adik Cilik, ayolah maju bersama untuk meminta petunjuk kepada Lo Ciam Pua ini. In Lui mengiakan sambil melolos pedang, sekali kedua pedang bergabung, serem tak cahaya perak berkelebat terus mengancip ke depan. Cepat lelaki itu menghantam ke arah Tan Hong, berbareng jari menutup In Lui, ia lancarkan tipi Pejiu danit Cisian sekali Gwi terhadap kedua lawan muda itu. Gabungan kedua pedang sungguh lihai luar biaya, serangan demi serangan semakin kencang, ditambah lagi Kung Fu Tan Hong sekarang telah maju pesat setelah membaca kitab pusaka itu, maka, setelah belasan jurus orang itu sudah terdersat, hanya mampu menangkis dan tidak sanggup balas menyerang. Gabungan dua pedang memang luar biasa, seru orang itu. Sumuai, silakan kau pun maju untuk belajar kenal dengan mereka, perempuan setengah umur yang menonton di samping itu mengiakan, tidak kelihatan dia bergerak, tahu-tahu ia sudah melompat ke tengah kalangan, seret-seret, dua jenis senjata dikeluarkannya, yang dipegang tangan kiri adalah sebuah kaitan emas dan tangan kanan memakai pedang bercahaya perak. Sekali pedang menuding dan kaitan menarik, seketika Tan Hong dan In Lui merasakan diterjang oleh suatu arus tenaga yang dasyat, ketambahan lagi jari dan telapak tangan lelaki itu juga menyerang serentak, tanpa terasa Tan Hong berdua terdesak mundur dua-tiga tindak. Cepat pedang Tan Hong berputar ke kiri dan pedang In Lui ke kanan sehingga membentuk suatu lingkaran, kontan mereka pun balas mendesak mundur pasangan lawan. Perempuan setengah umur itu sangat liai, begitu mundur, segera kedua jenis senjatanya yang berbeda itu melancarkan lagi dua-tiga kali serangan, sedangkan si lelaki juga menghantam dan mengutuk dengan cepat. Dengan kerjasama yang rapi Tan Hong dan In Lui menangkis serangan lawan, sekaligus daya serang kedua jenis senjata, pukulan dan tutukan musuh tertahan. Mau tak mau perempuan tadi berseru memuji, bagus numpang tanya, Apa sebutan kalian dengan Ciam Tai Biat? Beng tanya Tan Hong tiba-tiba. Kiranya Tan Hong melihat gaya serangan tipi pejiul lelaki itu serupa dengan Ciam Tai Biat Beng, sedangkan gerak kaitan. Perempuan ini juga sama dengan pedang berkait Ciam Tai Biat Beng, cuma senjata andalan Ciam Tai Biat Beng adalah sepasang kaitan, sedangkan perempuan ini selain memakai kaitan emai juga menggunakan pedang sehingga jurus serangan terlebih aneh. Perempuan itu melengak oleh pertanyaan Tan Hong, katanya dengan tertawa, kami cuma ingin belajar kenal dengan ilmu silat ciptaan Hian Kiet Su, siapa mau bicara tentang asal-usul denganmu, sekali tangan kiri bergerak, sinar emas berkelebat, kembali kaitannya menggantol ke depan. Karena jawaban yang ketus itu, diam-diam Tan Hong mendongkol juga, ia pikir harus ku perlihatkan ilmu silat kakek guru agar lawan tahu kelihayannya. Segera ia pergencar serangannya, gabungan pedang mereka sebentar merapat dan sebentar lagi terpencar, dengan aneka macam gerak perubahan mereka mengurung kedua lawan di tengah cahaya pedang. Namun kungfu kedua orang itu memang terlampau kuat, lahirnya kelihayan mereka terkurung dan tidak mampu balas menyerang. Tapi sebenarnya mereka bergerak dengan kary yang lain daripada lain untuk balas menggempur. Hanya sebentar saja sudah berlangsung lebih 50 jurus, mendingan Tio Tan Hong, karena luakang dan luii kurang kuat, lama-lama ia merasakan tekanan lawan semakin berat, napasnya mulai tersengal. Diam-diam Tan Hong menarik napas dingin, ia pikir di atas langit benar masih ada langit, di atas orang pandai memang masih ada yang lebih pandai. Semula ia sangka gabungan pedang mereka pasti tidak ada tandingannya di dunia ini, siapa tahu sekarang pasangan lawan ini toh dapat mengatasi mereka. Padahal sebenarnya bukan karena ilmu pedang gabungan mereka itu kurang liai, soalnya tenaga dalam menelui memang selisih jauh dibandingkan musuh, sebab itulah daya serang gabungan pedang mereka tidak dapat dipancarkan sepenuhnya. Dalam pada itu Tio Im Hwesyo sudah sempat mengasuh sekian lamanya, melihat Tan Hong berdua tetap tidak mampu mengalahkan musuh, segera ia putar tongkat dan terjun lagi ke Inedau tempur. Tenaga Tio Im masih di bawah Tan Hong, tapi di atas Inlui. Dengan ikut sertanya, tiga lawan dua, keadaan lantas berubah menjadi sama kuat. Pertarungan sengit berlangsung lagi hampir 50 jurus dan tetap sukar menentukan kalah dan menang. Tiba-tiba terdengar marah derapan kuda lari dari kejauhan, lebentar lagi terlihatlah muncul seorang penunggang kuda dengan pedang tergantung di pinggang, sikapnya kelihatan gagah. Sekilas pandang, tiba-tiba ia berkata dengan tertawa, Hah, terhadap muridku saja kalian tidak mampu menang, memangnya masih berani berlagak jaga gengih bagi siang koan lokoai? Girang sekali Tan Hong demi mengenali pendatang ini, serunya, suhu kiranya orang ini tak lain tak bukan ialah Cia Tian Hoa. Tio Im Su Heng, silakan mengasuh sebentar, biar aku belajar kenal dengan anak murid siang koan lokoai, seru Cia Tian Hoa. Nah, Kim Ka Sian Chu, biar aku belajar kenal dulu denganmu. Oh Lo Ji boleh kau lanjutkan menghadapi muridku. Kiranya kedua lelaki dan perempuan itu, yang lelaki bernama Oh Mong Fu, tadinya ia adalah murid kedua siang koan Tianya. Dulu siang koan Tianya pernah berebut kuasa di dunia persilatan. Dengan Hian Kiet Su, mereka bertempur tiga hari tiga malam tetap sukar menentukan kalah dan menang. Siang koan Tianya mempunyai beberapa jenis Kung Fu yang liai, satu di antaranya adalah Hitchi Sian. Hanya kera belajar Kung Fu-nya itu sangat aneh, seperti Hitchi Sian, untuk belajar ilmu jari sakti ini harus dilatih oleh anak lelaki atau perempuan yang masih suci nurni. Umpama sudah berhasil meyakinkan Kung Fu tersebut, bila mana menikah juga kekuatannya akan banyak berkurang. Sebab itulah setiap kali sehabis menerima nurid, tentu siang koan Tianya tanya muridnya selama hidup ini akan menikah atau tidak, jika relatakan menikah barulah akan diajarkan Hitchi Sian kepadanya. Muridnya yang pertama, yaitu Chiam Tai Biat Beng, karena segenap keluarganya sengaja hijrah ke negeri asing untuk menghindari pencarian musuh, dengan sendirinya tidak ingin putus keturunan, maka tidak sanggup menerima syarat berat itu, sebab itulah dia cuma mendapat ajaran ilmu pedang berkait dan Kung Fu kekuatan fisik yang lain tanpa Hitchi Sian. Sedangkan murid kedua, Oh Mong Fu karena serakah ingin mendapatkan ajaran Kung Fu sakti, begitu masuk perguruan lantes bersumpah takkan menikah selama hidup. Adapun perempuan tadi, sumoainya, bernama Lim Sian Im berjuluk Kim Kasyancu atau Si Dewi Kaitan Emas. Dia murid ketiga siang keantianya, dia juga berjanji takkan menikah ketika masuk perguruan. Belasan tahun yang lalu kecantikan Lim Sian Im sangat mempesona, sebagai saudara seperguruan, setelah berkumpul lama akhirnya timbul cinta Oh Mong Fu kepada seng sumoai. Sebagai orang perempuan, Watak Lim Sian Im lebih pendiam sehingga tidak berani memperlihatkan perasaannya. Sebaliknya Oh Mong Fu berani mengejar secara terang-terangan sehingga banyak perbuatan menyolok diketahui siang keantianya. Sebenarnya siang keantianya bertekad mendidik beberapa murid kelas wahid, tujuannya ingin bertanding dengan Hian Kiet Su, dia juga tidak suka kepada orang yang tidak pegang janji, apalagi melanggar sumpah. Maka begitu mengetahui Oh Mong Fu jatuh hati kepada Lim Sian Im, ia menjadi murka dan kontan memecat serta mengusirnya. Sebab itulah bila mana Chia In Tai Biat Beng bicara dengan orang luar, ia selalu mengaku cuma mempunyai seorang sumoai tanpa menyinggung Oh Mong Fu. Setelah diusir dari perguruannya, di samping merasa masih sayang terhadap perguruannya, diam-diam Oh Mong Fu juga sedih dan penasaran. Ia pikir masa di dunia ini tidak ada kung fu kelas wahid yang dapat diakinkan bersama oleh suami istri. Kononit Cixian ajaran suhu itu setelah menikah akan banyak berkurang kekuatannya, menurut cerita Suhau, hal itu karena hilangnya kesucian orang yang melatihnya. Tapi kalau ada semacam meluakang lain yang dapat mempertahankan kekuatan murni itu, lalu apa halangannya menikah? Lantaran pikiran tersebut, maka Oh Mong Fu sengaja berkelana mengelilingi jagad dengan tujuan ingin menemukan semacam meluakang yang lebih tinggi, tapi sudah belasan tahun belum juga ditemukannya ilmu mujizat itu. Pada waktu mudanya Oh Mong Fu pernah mendengar dari Ciam Tai Biat Beng cerita tentang Tio Susing dan Pang Hwasyo. Konon Pang Hwasyo meninggalkan sejilid buku dengan judul Hian. Keng Ye Aukat, kunci ilmu sejati. Meskipun betapa isinya tidak diketahui, tapi dinilai dari kepandaian Pang Hwasyo yang tinggi itu, sesuai dengan judul bukunya tentu isinya lain daripada yang lain. Sebab itulah dia bertekad akan mencari kitab tersebut. Sebulan yang lalu ia pulang ke Mongol dan bertemu dengan Oh Gito dan didengarnya bahwa harta pusaka Tio Susing dipendam di daerah Soh Ciu, untuk menemukan pusaka itu kuncinya terletak pada sebuah lukisan yang berada di rumah Cio Eng. Oh Gito tahu Oh Mong Fu adalah saudara seperguruan Ciam Tai Biat Beng, maka dia minta bantuannya. Karena tidak ada alasan untuk menolak, terpaksa Oh Mong Fu ikat Oh Gito ke sarang Soh Atiu dan kebetulan kepergur Tio Tan Hong, di situ baru diketahui kitab yang dicarinya itu sudah ditemukan lebih dulu oleh Tan Hong, karena menganggap dirinya angkatan lebih tua, juga terhitung tokoh bulim yang sudah punya nama, dengan sendirinya tidak enak baginya untuk minta kitab tersebut pada Tio Tan Hong, sebab itulah diam-diam ia tinggal pergi. Ia juga tidak suka kepada bangsa lain, tapi lantaran hasrat ingin belajar luekang kelas tinggi, ia pun tidak menaruh perhatian terhadap sengketa kerajaan Beng dengan pihak Watze, tapi dia juga tidak ingin Tio Tan Hong dihancurkan oleh Oh Gito dan Soh Atiu sehingga kitab pusaka itu akan jatuh ke tangan jago Mongol, maka setelah meninggalkan sarang Soh Atiu, diam-diam ia menyampaikan berita rahasia kepada Kim Tsu Chai Chu. Mengenai Kim Kasian Chu, meski di luar tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, namun dalam hati juga tidak melupakan Oh Mong Fu. Sesudah belajar 10 tahun dalam perguruan, ilmu silatnya sudah mencapai tingkatan tertentu, siang keantian ia mengutusnya turun gunung untuk mendirikan perguruan sendiri. Seterusnya ia berdiam di sebuah gunung di luar Gambun Kuan dan Tekun menyakinkan kungfunya terlebih tinggi, sejauh itu ia pun tidak menerima murid. Beberapa hari yang lalu Oh Mong Fu dapat menemukan dia, keduanya bercerita perasaan masing-masing setelah berpisah dan sama terharu. Lantaran terikat oleh peraturan perguruan, mereka tetap tidak berani bicara tentang pernikahan segala. Kemudian Oh Mong Fu bicara tentang kabar yang didengarnya, yaitu dua orang murid Hian Kiet Su, selekasnya akan datang ke daerah Mongol. Lim Sian Im menyatakan adalah menjadi cita-cita guru mereka selama berpuluh tahun ini, yaitu ingin mengalahkan Hian Kiet Su, cuma tak lama ini tidak diketahui Kung Fu Hai apa yang telah diciptakan lawan itu. Seng Guru juga berharap anak murid sendiri melebih anak murid Hian Kiet Su, sedikitnya hal ini akan menaikan genglinya. Maka Lim Sian Im mengajak Oh Mong Fu keluarga Gambun Kuan untuk menempur kedua murid Hian Kiet Su, kalau menang berarti tercapailah tujuan Seng Guru, umpama tak dapat menang sedikitnya dapat menjajaki sampai di mana kelihaisan Kung Fu ajaran Hian Kiet Su dan berjasa bagi perguruan. Hati Oh Mong Fu tertarik oleh ajakan Lim Sian Im itu mereka lantas keluarga Gambun Kuan dan menunggu di suatu tempat strategis, Oh Mong Fu memang sudah mendapat kabar bahwa kedua murid Hian Kiet Su itu terdiri dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Tapi ketika kepergok, yang terlihat cuma Tiaw Im Huwasyu saja seorang. Itulah awal mulanya terjadi pertarungan antara Oh Mong Fu dan Tiaw Im Huwasyu. Begitulah selagi pertempuran berlangsung dengan sengit, datanglah Tia Tian Hoa membantu dan langsung menantang Lim Sian Im. Apakah hengkau ini Tia Tian Hoa tanya Lim Sian Im? Betul, aku inilah orang Shichia, jawab Tian Hoa. Sudah lama ku dengar di antara anak murid Hian Kiet Su, konon ilmu silat Tia Tian Hoa paling tinggi, kata Sian Im. Kedatanganmu sekarang sungguh sangat kebetulan, aku ingin coba belajar kenal dengan Kung Fu-mu. Begitu tangan kiri bergerak, kontan kaitannya menyabet. Cepat pedang Tia Tian Hoa berputar, menangkis sambil menarik, Lim Sian Im terseret maju dua tindak, kaitan emas hampir saja terlepas dari cekalan, keruan ia terkejut. Hendaknya maklum, senjata sejenis kaitan mempunyai daya guna mengatasi golok dan pedang, tapi sekarang kaitan emas Lim Sian Im berbalik diatasi oleh pedang Tia Tian Hoa. Kejadian yang luar biasa ini tentu saja membuatnya kaget. Tia Tian Hoa terus berputar mengikuti gerakan pedang, sambil mengisar setengah lingkaran, pedang berputar dan menempel kaitan lawan pula, berbareng ujung pedang menusuk pergelangan tangan musuh, inilah jurus serangan yang paling lihai dari Hian Ki Kiam Hoa yang banyak variasi itu. Namun pedang Lim Sian Im mendadak juga menusuk dengan jurus Giyok Li Chowau Chiam atau si gadis sayu menyisip jarum, cepat ia menusuk dada Tia Tian Hoa. Inilah jurus berbahaya yang memiksa Tia Tian Hoa harus menyelamatkan diri lebih dulu jika tidak ingin gugur bersama. Diam-diam Tian Hoa tertawa geli, memangnya dapat kau tumis diriku? Sedikit Tia mengegos, batang pedangnya tetap menempel kaitan orang, ujung pedang terus menjungkit ke atas. Siapa aduga pada saat itu juga, selagi Tian Hoa sedikit kehilangan keseimbangan, mendadak Lim Sian Im menarik. Kaitannya, sinar pedang berkelebat, segera ia ganti serangan menjadi menabas. Kedua gerakan itu cepat lagi tepat waktunya, dari terdesak segera berubah menjadi pihak yang menyerang. Tanpa terasa Tia Tian Hoa berseru memuji, bagus, Kim Kasyancu memang benar tidak bernama kosongi. Berbareng pedang menangkis, sekaligus kedua jenis senjata musuh terguncang ke samping, malahan dia terus menabas ke kanan dan ke kiri delapan kali dengan gerakan yang sama, tampaknya tiada sesuatu yang luar biasa, tapi Lim Sian Im terdesak sehingga cuma mampu menangkis tanpa bisa menyerang lagi. Mau tak mau ia pun merasa kagum akan ilmu silat Tia Tian Hoa yang memang jauh lebih tinggi daripada Suhengnya. Waktu Tia Tian Hoa bergebrak dengan Lim Sian Im, sementara itu Tio Tan Hang juga bertempur lagi melawan Oh Mong Fu. Sekali ini mereka satu lawan satu, Tan Hang sengaja mengalah tanpa gabungan pedang dari In Lui. Sebenarnya Tan Leong bukan tandingan Oh Mong Fu jika satu lawan satu, tapi lantaran tadi Oh Mong Fu sudah bertempur dulu melawan Tia In Hwesio, kemudian dikerubut Tan Hang dan In Lui, dengan sendirinya tenaga sudah banyak terkuras maka dalam 30-40 jurus dia tidak dapat mengatasi Tan Hang. Sekilas pandang melihat Kung Fu murid kesayangan banyak lebih maju, bahkan sangat liai, tentu saja Tia Tian Hoa tercengang, serunya sambil tertawa, Haha, Oli Mong Fu, masa muridku saja tidak dapat kau kalahkan. Oh Mong Fu menjadi murka, beruntun ia menghantam tiga kali, di bawah bayangan pedangnya mendesak maju, dengan tenaga It Chi Sian ia tutuk hiatu Tan Hang. Namun Tan Hang sangat cerdik, ia putar pedangnya dengan kencang untuk melindungi seluruh tubuh, meski serangan Oh Mong Fu sangat liai, seketika sukar juga menembus pertahanan Tan Hang. Silang sebentar lagi, kedua pihak sudah saling gebrak 70-80 jurus, Lim Sian Im tampak mundur terdesak oleh Tia Tian Hoa, pertahanannya mulai payah. Di sebelah sini Oh Mong Fu juga di atas angin, namun Tan Hang masih sanggup bertahan. Haha, Oh Logi, sudah dekat seratus jurus, masa engkau belum dapat mengalahkan muridku seru Tian Hoa dengan tergelak? Tidak dapat mengalahkan seorang anak muda ini memang dirasakan kikuk oleh Oh Mong Fu, apalagi dilihatnya Lim Sian Im juga terdesak di bawah angin, ia tidak bertempur lebih lama lagi, ia menjawab, Tia Tian Hoa, muridmu memang boleh juga. Tampaknya kau pun tidak banyak lebih hebat daripada dia. Biasanya aku memang sayang terhadap anak muda yang berbakat, biarlah hari ini tidak perlu bertempur lagi, elak akan kucoba dirimu sendiri. Bersama Lim Sian Im mereksi terus melompat keluar kalangan dan berlari ke arah barat laut. Tia Tian Hoa membiarkan kepergian mereka, katanya dengan tertawa terhadap Tan Hang, Dari mana kau belajar Kung Fu sehebat ini? Lewat dua tahun lagi aku benar-benar tidak berani lagi mengaku sebagai gurumu, lalu ia berkata kepada Tia Im Hoa Sio, Jisuheng, meski pertempuran ini pihak kita sedikit di atas angin, namun Kung Fu kedua orang tadi memang jarang terlihat di dunia persilatan. Jika muridnya saja begini liai, apalagi siang koan lokoai sendiri tentu saja sukar diukur. Kalau guru kita tidak ingin bergebrak langsung dengan siang koan lokoai, mungkin gabungan si moai dengan ku juga sukar mengalahkan dia. Selagi Tan Hang hendak menjelaskan kepada Sang Guru tentang kitab pusaka tinggalan Pang Huasyo yang diperolehnya itu tiba-tiba dilihatnya air muka Tia Im Huasyo merah padam dan menjengak terhadap Cia Tian Hoa, Hektometer, masa engkau masih ingat kepada Suhu? Hi, kau bilang apa Suheng Tian Hoa melengak? Hektometer, ku kira hari ini engkau takkan datang kemari, jengek Tia Im pula. Ai, apakah Suheng marah karena kedatanganku yang terlambat ini? Tanya Tian Hoa. In Lui, seru Tia Im mendadak, kebetulan kedatanganmu ini. Apakah masih ingat hari apakah hari ini? In Lui melenggong, rupanya dalam perjalanan jauh ia lupakan waktu, tetapi kemarin dan semalam jelas bulan Purnama, rasanya kalau tidak tanggal 15 tentulah tanggal 16. Maka Tan Hang menyela, hari ini tanggal 16 bulan 10. Baru sekarang In Lui teringat hari inilah dasar warsa Seng Kakek tertimpa musibah dulu, adegan masa lampau kembali terbayang dalam benaknya, keadaan yang sudah samar-samar itu kiri mendadak terbayang jelas, tanpa terasa air matanya bercucuran. Tiba-tiba Tia Im Hwasyo berseru pula, Tia Tian Hoa, 10 tahun yang lalu apa yang kita sepakati di sini? Kita berjanji membagi tugas masing-masing, yang satu membesarkan anak piatu, yang lain menuntut balas, jawab Tian Hoa, engkau membawa cucu perempuan In Ching dan akan diserahkan kepada si Moai untuk dibesarkan, sedang aku bertugas ke Watzi untuk membunuh Tio Chong Chiu. Bagus jengek Tia Im sambil mendungat. Ternyata engkau masih ingat dengan baik. Coba kemari, In Lui. Segera In Lui tampil ke depan, lalu Tia Im berkata pula, Coba lihat, anak darah cilik dulu itu sekarang sudah tumbuh besar menjadi seorang pendekar pedang perempuan terkemuka, tugasku sudah kulaksanakan dengan baik. Dan kau? Sudahlah kau bawa kepala Tio Chou Chiu kesini? Tidak ada, jawab Tian Hoa. Hektometer, nyata engkau ini manusia yang tamak hidup dan kemaru kedudukan, engkau rela mengabdi kepada musuh, ejek Tia Im, berbareng tongkatnya terus mengempelang kepala Cia Tian Hoa. Cepat Tian Hoa mengelak sambil berseru, nanti dulu. Di mana si Moai? Apakah dia sudah datang? Bentak Tia Im dengan murka, Hektometer, kau berani kepada Su Heng sendiri karena mengira kepandainmu lebih kuat? Aku tidak perlu bantuan si Moai, biar ku hajar adat dulu kepadamu. Kalau berani, boleh coba kau bunuh diriku. Tidak, bukan begitu maksudku, kata Tian Hoa. Kukira si Moai datang bersamamu, mengapa dia tidak kelihatan? Sebenarnya Tia Im sudah berjanji dengan Yapengeng akan keluargan Bun Koan bersama untuk mencari dan membuat perhitungan dengan Cia Tian Hoa, rupanya kudat Tia Im lebih cepat dan tiba lebih dulu di tempat tujuan. Tapi mengingat sudah berselang sekian lamanya, sepantasnya Yapengeng juga harus tiba, tapi Seng Sumoai masih juga belum muncul, hal ini membuatnya tertegun juga. Tunggu dulu kedatangan si Moai, nanti boleh kita bicara sejelasnya, ujar Tian Hoa. Tia Im Hwasio naik pitam pula, bentaknya, hah, jadi engkau memang meremehkan diriku sebagai Suheng ini sambil membentak segera tongkatnya mengempelang lagi. Watak Tia Im memang berangasan, bila mana sudah marah, sukar lagi dicegah, sekaligus tongkatnya mengempelang dan menyerampang beberapa kali sehingga Cia Tian Hoa merasa serba susah, terpaksa ia menggunakan tenaga dalam yang kuat, lengan baju mengebas dan tongkat Tia Im dapat dibelitnya. Tan Hong, seru Tian Hoa dengan tertawa, kebetulan juga kedatanganmu, boleh kau jelaskan kepada Ji Supetmu. Urusan Tan Hong sudah banyak yang ku ketahui, seru Tia Im, dia memang harus diakui sebagai seorang lelaki sejati. Tapi ayah adalah ayah dan anak tetap anak, naga pun dapat melahirkan sembilan jenis anak yang berlainan. Betapapun Tio Chong Chiu adalah Perdana Menteri Watze, pengkhianat yang tak dapat diampuni. Urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tan Hong. Aku cuma minta pertanggungan jawabmu sendiri. Begitulah Tia Im terus mencerocos sendiri tanpa memberi kesempatan bicara kepada orang lain, belum habis ucapannya segera tongkatnya ditarik dan mengempelang lagi ke atas kepala Chia Tian Hoa. Tian Hoa hanya menggeleng kepala dan terpaksa berkelit ke sana dan menghindar ke sini. Teringat kepada keruatan urusan ini, Tan Hong pun tidak tahu kera bagaimana harus melerai mereka. Selagi ia hendak membujuknya, tiba-tiba terdengar suara aneh mengema di udara, suaranya serupa terompet tanduk orang tartar, namun jauh lebih melengking. Air muka In Lui kelihatan berubah, serunya, to aku, lekas ikut padaku. Urusan apa tanya Tan Hong? Belum lenyap suaranya, mendadak lengan baju Chia Tian Hoa mengebas sehingga tongkat Tiawim tersampuk ke samping, berbareng ia terus melayang ke sana secepat terbang dan mencemplak ke atas kuda putih tunggangan Tiawim Huasyu. Karena kaget kuda itu berjingkrak ke atas, pelahan Tian Hoa menepuk leher kuda itu terus dilarikan ke depan dengan cepat, kuda itu meringkik tiada hentinya, seperti tidak menurut, tapi tidak berdaya terhadap kepandayan menunggang kuda Tian Hoa. Tiawim menjadi gusar, bentaknya, kau berani mencuri kuda aku? Padahal kuda putih ini dahulu diperolehnya dari Chia Tian Hoa juga, yaitu Tian Hoa mencurinya dari Tio Chong Chiu. Sementara itu kelihatan In Lui juga sudah melarikan kudanya ke depan, sambil membedal kudanya ia menoleh dan menanggapi kepada Tan Hong. Cepat Tiawim berseru, Tan Hong, berikan kudamu kepadaku. Tapi Tan Hong menjawab dengan tertawa, Jisupak, engka sudah lelah bertempur, silakan mengasuh saja, nanti kita bertemu lagi. Segera ia cemplak ke atas kuda sendiri, tanpa menghiraukan Tiawim lagi, secepat terbang ia melarikan kudanya menyusul ke arah In Lui. Keruan Tiawim berjingkrak gusar seperti kebakaran jenggot, terpaksa ia menggunakan kuda Chia Tian Hoa dan menyusul ke sana. Cuma ketiga kuda yang dikejarnya itu adalah kuda mestika. Yang jarang ada di dunia ini, biarpun kuda Tian Hoa itu pun kuda perang pilihan tetap tertinggal jauh di belakang. Giaoya Sai cuma milik Tan Hong paling cepat, hanya sebentar saja ia sudah melampaui Sang Guru. Meski Tian Hoa sudah dapat mengendalikan kuda putih itu, namun belum terlalu apal, sembari lari kuda itu masih berusaha membangkang, karena itulah dia tertinggal di belakang In Lui. Ada apa? Suhu tanya Tan Hong ketika melampaui Sang Guru. Tian Hoa memberi tanda, susul dulu nonain ke sana, tidak perlu tanya sekarang. Segera Tan Hong membedal kudanya terlebih cepat, hanya sebentar saja In Lui sudah disusulnya, pada saat itulah suara aneh tadi kedengaran menggema pula di udara, suaranya yang SRTU panjang dan yang lain pendek, makin didengarkan makin jelas. Kini kuda Tan Hong berlari sejajar dengan kuda In Lui, sejenak kemudian, suara aneh tadi kembali bergema lagi dengan lebih mendesak, habis itu lantas lenyap. Wajah In Lui tampak pucat, ia coba mendengarkan dengan cermat, lalu bersuara heran, katanya, Toh aku, mengapa suara tadi lenyap mendadak? Tan Hong tidak tahan lagi, tanyanya, adik cilik, sesungguhnya apa yang terjadi? Suara apa tadi? Kenapa engkau menjadi gugup dan khawatir? Guruku menghadapi bahaya, tutur In Lui. Tan Hong terkejut dan menegas. Gurumu, Ya, suara itu adalah tanda bahaya yang dikeluarkan guruku, tutur In Lui. Hanya aku dan Sam Supek yang kenal suaranya ini. Ilmu silat kegurumu sangat tinggi, orang yang dapat menandingi dia sangat terbatas, masa dia bisa terancam bahaya? Ujar Tan Hong. Tapi itu memang benar suara tanda bahaya yang dikeluarkan guruku, kata In Lui. Kiranya suara suitan tadi adalah itu semacam sempritan, yaitu dibuat dari semacam bumbung bambu kecil yang tumbuh di Siat Han San, tempat kediaman Hui Tian Liong Liap Engeng, suara sempritan ini melengking tajam, ditambah lagi lewekang Yap Engeng, setiap kali ditiup dapat terdengar belasan lijauhnya. Pada waktu sebelum Eng Engeng dihukum semadi oleh gurunya, sering damen sempritan bambu itu dan bergurau dengan Siat Han Hoa, ia pernah menyatakan selanjutnya bila ada urusan penting, akan digunakan suara sempritan bambu itu untuk memanggilnya. Sesudah In Lui diterima menjadi murid antara guru dan murid hidup berdampingan 10 tahun dan segala apa dibicarakan, maka In Lui juga kenal baik suara sempritan itu, sebaliknya saudara seperguruan Liap Engeng yang lain tidak ada yang tahu. Bahwa suara sempritan tadi mendadak terhenti, dengan sendirinya ada sebabnya, mungkin mengalami bahaya. Karena itulah Tan Hang juga terkesiap, untuk bisa mengalahkan Hui Tian Liong Liap Engeng, kecenali siang keantiannya yang jauh tinggal di daerah perbatasan Mongol dan Tibet, di dunia ini mungkin hanya guru Yap Eng Engeng sendiri, yaitu Hian Kiet Su, orang lain, termasuk Chiam Tai Biat Beng, Chia Tian Hoa dan sebagainya, paling-paling hanya mampu menandinginya dengan sama kuat. Jika demikian, apakah mungkin sekarang Yap Eng Eng kepergok siang keantiannya? Kalau bukan, habis siapa yang memiliki kepadaian setinggi itu? In Lui juga mempunyai pikiran yang sama, karena itulah ia merasa cemas. Setelah suara sempritan berhenti, mereka menjadi bingung ke arah mana harus mencari. Bagaimana? Tau aku tanya si Nona. Dengan sendirinya Tan Hang tak dapat menjawab, sebab ia sendiri merasa bingung. Tiba-tiba terlihat di depan dua penunggang kuda sedang membedal ke sana, rupanya karena kuda Tan Hang dan In Lui terlampau cepat sehingga dapat menyusul Oh Mong Fu dan Lim Sian Im yang berangkat lebih dulu. Melihat Tan Hang berdua menyusul Tihah, Oh Mong Fu menoleh dan menegur, Tio Tan Hang, apakah kalian ingin bertempur lagi? Tidak, kami ingin tanya, apakah di sekitar sini berdiam seorang tokoh kosan? Tanya Tan Hang. Orang kosan masakah dapat kalian temui begitu saja? Oh Mong Fu tertawa. Apakah beliau mau menemui kami atau tidak? Yang penting mohon Ciam Pua Sudi memberi petunjuk, pinta Tan Hang. Ehem engkau ternyata sangat sopan, kata Oh Mong Fu. Baiklah, sumuai, coba tanyakan. Segera Kim Kasian Chu bersuit panjang. Selang sejenak kemudian, terdengarlah suara suitan lain berkumandang dari udara, begitu keras sehingga serupa orang yang bersuara itu berada di samping mereka. Sungguh sukar dibayangkan betapa hebat luekangnya. Sian Im lantai menggeleng kepala, katanya, tokoh kosan ini hari ini tidak mau menemui siapapun. Namun dari jarak suara itu, menurut perkiraan Tan Hang datang dari bukit yang terletak tidak jauh dari situ. Ia mengucapkan terima kasih kepada Oh Mong Fu berdua, lalu bersama In Lui melarikan kuda mereka ke depan. Hei, tanpa izin kalian berani menerobos ke sana, apakah kalian mencari mampus teriak Lim Sian Im? Anak muda serupa kalian, kalau mati penasaran kan sayang? Namun Tan Hang dan In Lui tidak hiraukan kata-katanya, mereka melarikan kuda secepat terbang, hanya sebentar saja sudah sampai di kaki gunung lena. Oh Mong Fu berdua sudah tertinggal jauh di belakang. Tan Hang dan In Lui melepaskan kuda mereka, lalu menggunakan ginkang dan berlari ke atas gunung. Setiba di pinggang gunung, dari angin yang bertiup semilir tercium bau harum yang aneh dan memabukan, itulah wangian yang biasa digunakan buruku, namanya Pek Hoa Luang, harum seratus bunga, kata In Lui. Lega hati Tan Hang mendengar keterangan itu. Nyata Hui Tian Liong liap eng-eng memang berada di sini. Segera mereka mempercepat larinya, hanya sebentar lagi sudah sampai di puncak gunung. Di atas gunung ada sebuah biara nikoh, biksuni, di samping biara ada sebidang hutan bambu, biara itu dikelilingi tembok warna merah, pemandangan indah permai. Semakin dekat dengan biara itu bau harum tadi semakin keras. Mengapa tidak terdengar suara benturan senjata kata Tan Hang heran? In Lui juga sangsi, segera ia melolos pedangnya, sekali lompat, dengan ginkang yang tinggi ia terus mengapung ke atas. Awas tempat ini pasti ada orang kosin angkatan tua, jangan gegabah seru Tan Hang dan bermaksud menarik si Nona, namun sudah terlambat. Begitu In Lui melompat ke atas pagar tembok, tiba-tiba terdengar suara orang menjengek, rasanya seperti ada orang membentak di tepi telinganya, lepas pedang. Suaranya halus lembut, serupa suara orang perempuan. Hati In Lui terkesiap, dirasakan batang pedang sendiri tergetar, seperti dibetot oleh sesuatu, berbareng tubuh In Lui juga tergeliat dan hampir terjungkal ke bawah. Untung ilmu silatnya akhir-akhir ini maju pesat, pedang tidak sampai terlepas. Waktu ia berpaling, dilihatnya Tan Hang juga sudah ikut melompat ke atas tembok, wajahnya juga mengunjuk rasa kaget dan heran. Kiranya Tan Hang juga merasakan apa yang terjadi atas diri In Lui, juga mendengar suara bentakan orang di tepi telinga, cuma dia lebih kuat daripada In Lui. Ketika ia dapat mendengar desah angin, cepat lengan bajunya mengebal, kret, senjata rahasia hingga pada lengan baju. Waktu diperiksanya, ternyata sehelai daun bambu, bahkan lengan bajunya terobek. Sebagian serupa disayat oleh pisau tipis. Keruan Tan Hang terkejut, baru pertama kali ini ia menyaksikan kung fu memetik daun dan bunga untuk membinasakan orang seperti apa yang pernah didengarnya dari Seng Guru dulu. Waktu ia periksa pedang In Lui, tertampak batang pedang terbungkus oleh dua helai daun bambu yang tipis. Padahal pedang In Lui itu mampu menahas besi serupa memotong sayur, tapi terhadap daun bambu yang tipis ini ternyata tidak bisa berbuat apa. NPA. Sungguh sukar dibayangkan kerbs gimana orang itu berlatih sehingga daun bambu setipis ini dapat digunakan sebagai senjata rahasia. Pada saat itu juga tiba-tiba dari dalam hutan bambu juga berkumandang suara orang merasa heran, agaknya tokoh kosentak kelihatan itu juga merasa di luar dugaan atas ketangguhan Tan Hang berdua. Tecu Tio Tan Hang dan In Lui kebetulan lalu di pegunungan ini dan tidak tahu Ciam Pua berada di sini, mohon maaf atas kecerobohan kami, seru Tan Hang segera. Suara yang terdengar tadi bir kata pula. Apakah kalian juga murid Hian Ki It Su? Baik, turun kemari semuanya sambil mengucap maaf, Tan Hang dan In Lui lantas melompat turun ke sana. Tertampak di tengah hutan bambu sana ada dua orang perempuan sedang bertanding pedang, yang seorang adalah perempuan cantik setengah baya, seorang lagi sudah nenek-nenek dengan rambut memutih perak. In Lui terkejut dan bergirang, serunya, Suhu, Tecu datang kemari. Perempuan cantik itu sedang terdesak, ia hanya bersuara pelahan saja dan tidak berani bicara. Dari seruan In Lui itu, dengan sendirinya Tan Hang tahu perempuan cantik setengah umur itu ialah Huitian Leong Liapengeng. Sudah lama ia dengar bibi guru ini sama lihainya dengan gurunya sendiri, setelah dilihatnya sekarang, tertampak Yap Eng Eng memakai sebatang pedang biasa, jurus yang digunakan sama dengan ilmu pedang In Lui namun kecepatan dan kelincahannya entah berlipat berapa kali. Sungguh tidak bernama kosong demikian Tan Hang membatin. Sayang guruku tidak sempat menyusul kemari, kalau tidak, dengan gabungan ilmu pedang mereka pasti dapat mengalahkan nenek ini. Rupanya meski Huitian Leong Li cukup liai, namun nenek itu jauh lebih hebat, senjata yang digunakannya hanya bambu tipis yang dipotong berbentuk pedang, walaupun dia terkurung oleh sinar pedang Yap Eng Eng, namun Tan Hang dapat melihatnya justru Yap Eng Eng sendiri yang terkunci oleh serangan lawan. Sebab apakah Huitian Leong Liapengeng bisa datang ke hutan bambu ini? Kiranya keberangkatannya sekali ini penuh diliputi tekanan batin. Tiao Im Hwesho mengajaknya pergi minta pertanggungan jawab Tia Tian Hoa, bila mana Tian Hoa terbukti berhianat dan menggabungkan diri dengan musuh, maka Tiao Im minta dia mengerubut Tia Tian Hoa dan membunuhnya. Padahal antara Yap Eng Eng dan Tia Tian Hoa ada jalingan cinta, meski sudah berpisah 12 tahun, keduanya masih saling merindukan pihak lain. Yap Eng Eng kenal watak Tia Tian Hoa yang cermat dan bisa berpikir panjang, jika benar Tia Tian Hoa bekerja bagi Tio Chong Chiu pasti ada maksud tujuan tertentu. Akan tetapi sebelum ada bukti nyata, sukar baginya untuk memberi penjelasan kepada Tiao Im Hwesho, sebab itulah ia tidak dapat membela Tia Tian Hoa dan terpaksa ikut berangkat bersama Tia Im. Ketika mendekati geng Bun Koan, Hat Yap Eng Eng sangat kusut dan serba salah, di samping terharu karena segera akan bertemu dengan kekasih lama, sekaligus juga kuatir Tia Tian Hoa tidak akan menjelaskan duduknya perkara yang sebenarnya, bila mana terjadi. Begitu, tentu serba susah baginya bila Tia Im mendesak dia melabrak Tian Hoa. Setelah berpikir, ia mendapat akal. Pada malamnya waktu berada di rumah penginapan Gan Bun Koan, ia bilang pada Tia Im berhubung perjalanan jauh beberapa hari cukup melelahkan, maka esoknya mungkin tak dapat berangkat pagi-pagi. Tia Im diminta berangkat lebih dulu dan dirinya akan menyusul kemudian. Padahal sebelum Fajar menyingsing ia sudah mendahului berangkat, maksudnya hendak tiba lebih dulu di tempat tujuan untuk menemui Tia Tian Hoa dan akan ditanyai duduk perkara yang sebenarnya. Ia menduga tindakan Tia Tian Hoa itu pasti berhubung dengan sesuatu urusan rahasia dan mungkin tidak leluasa untuk diberitahukan kepada Tia Im Hoa Siok, tapi pasti dapat diceritakan kepadanya. Tia Im seorang kasar, tentu saja ia tidak tahu maksud Seng Sumo Ai, maka ketika ia berangkat, disangkanya, Yap Eng Eng masih tidur nyenyak. Gin Kang Yap ingin di antara sesama saudara seperguruan terhitung nomor satu, maka baru Fajar menyingsing ia sudah sampai di tempat tujuan, namun meski ia berserputar sekeliling sekian lamanya di situ tetap tidak tampak bayangan Tia Tian Hoa. Diam-diam ia menyesali dirinya sendiri yang terlalu buru nafsu dan datang terlalu dini, pelahan ia lantas menyusuri lembah gunung yang merupakan selat berbahaya yang harus dilalui bila mana dari Watze hendak menuju ke Gan Bun Koan. Hawa di tengah lembah ini sejuk, bunga mekar mewangi, pemandangan indah permai. Disinilah Yap Eng Eng menantikan kedatangan Tia Tian Hoa. Ketika tiba-tiba di tengah tiupan angin terendus bau wangi yang memabukan, hati Eng Eng terkesiap, sebab bau harum semacam ini dulu sering diciumnya di kamar Sang Guru, bau harum yang khas, bukan bau harum anggrek dan bukan harum mawar, dulu ia merasa heran Sang Guru yang sudah tua itu mengapa masih suka pada wawangian. Cuma sebagai murid, ia tidak berani bertanya. Sekarang bau harum khas itu tercium lagi di lembah gunung ini, tentu saja ia merasa heran. Dilihatnya hari masih jauh daripada lohor, timbul hasratnya untuk menyelidiki dari mana datangnya bau harum khas ini. Ia terus mendaki ke atas gunung, dilihatnya sebuah biara di situ dengan hutan bambunya, dari dalam hutan inilah bau harum itu tersiar. Pelahan Eng Eng menyusuri hutan itu, serupatan Hang dan In Lui, ia juga diserang oleh nenek itu dengan senjata rahasia daun bambu. Dengan kepandainya dengan sendirinya ia tidak mudah dicederai, tapi segera diketahuinya orang yang berada di balik hutan bambu itu pastilah seorang kosin angkatan tua. Segera ia berseru memperkenalkan diri, tecu anak murid Hiankietsu, mohon tanya siapa gelaran Ciempu? Baru lenyap suaranya tahu-tahu muncul seorang nenek dan mendengus, Hektometer, jadi kau murid Hiankietsu. Sudah lama ku dengar kungfu Hiankietsu nomor satu di dunia, kau berani masuk hutan ini dengan membawa pedang, tentu ilmu pedangmu sangat hebat. Baik, akan ku coba dirimu untuk menilai gurumu, ingin ku tahu apakah Hiankietsu mempunyai jurus ilmu pedang ciptaan baru?